Di tempat tersebut, 1 hektare tanaman tembakau saja bisa menghasilkan 3 ton tembakau dengan omzet mencapai 100 juta rupiah. Desa setempat juga menjadi wilayah tembakau unggulan lumajang yang produksinya cukup tinggi. Sementara meskipun harus bertarung nasib dengan cuaca saat curah hujan tinggi, namun hal tersebut jika petani jeli, undi-undi rupiah masih mengalir deras ke petani. Terlebih, saat ini harga jual tembakau di pabrik rokok mitra meningkat. Di mana, kelas terbaik saat ini mencapai 50 ribu per kilogramnya. Kalau cuacanya tidak mendukung ya, akhirnya kualitasnya itu turun. Untuk produksi sendiri gimana? Kalau untuk produksi di daerah Yoseulangitul ini, per hektarnya itu kemarin punya saya bisa keluar hampir 3 ton, sekitar 2 ton 8 gintalan lebih. Itu masih ada sisa, belum terajang. Soalnya, anu mas, mundur terus. Tidak bisa cepat sekarang proses perajangannya, karena cuacanya seperti ini. Kualitas pasti berdampak. Untungnya sekarang itu ditunjang, dibantulah, masih terbantu dengan adanya harga yang tinggi. Top grade-nya kan sekarang itu 50 di sini. Terus, dianggap rata-rata itu ya sekitar, average-nya, average-nya rata-rata itu sekitar 40, 42, 43. Jadi sangat membatu, walaupun cuaca seperti itu. Dari tahun kemarin, sekitar separuh lebih, eh, separuh, separuh lah. Dulu itu kan average-nya di sekitar 27, 30 itu sudah bagus. Berkaitan dengan petani tembakau yang pada saat ini sedang musimnya, ini kita mendorong petani untuk laksanakan budaya tembakau ini secara maksimal. Kemudian difasilitasi dalam rangka mendukung pemasarannya, kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan mitra yang dikandeng untuk bisa menerima hasil panen tembakau dari petani yang ada di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang hingga terus mendorong maksimalnya produksi tembakau di Lumajang. Pemerintah juga mengupayakan adanya penambahan berdirinya pabrik rokok kemitraan. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.